Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Indonesia Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Sekretaris Kisah sebagaimana dimaksud pada Biktum ke-1 melaksanakan tugas dan wajiban sebagai perangkat kisah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Kempat, Sekretaris Kisah sebagaimana dimaksud pada Biktum ke-1 berhak mendapatkan penghasilan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Kempat, Sekretaris Kisah sebagaimana dimaksud pada Biktum ke-1 selain mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana Biktum ke-4, juga Bihak mendapatkan penerimaan lain berupa pertolong seluas 4,345 hektare yang tetap di Persil ke-17. Kenan, keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal dibetakkan. Dibetakkan di Budeh pada tanggal 29 September 2017. Kepala Desa Budeh ditandatangani Zandroni. Kepala Desa Budeh, keputusan Kepala Desa Budeh No. 141.32-1913-2017. Tentang pengangkatan saudara Mas Muti S.A.D. sebagai setak seksi sejarah rakyat Desa Budai, Kecamatan Pocakwangi, Kabupaten Padung. Kepala Desa Budai, menimbang dan seterusnya, meningat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, Kepala Desa Budai, menimbang dan setak seksi sejarah rakyat Desa Budai, Kecamatan Pocakwangi, Kabupaten Padung. Sebagai berikut, nama Mas Muti, tempat tanggal lain Padung, 22 September 1977, pendidikan sarjana, agama Islam. Kedua, masa jabatan setak seksi sejarah rakyat sebagaimana dimaksud pada diktun, Kesatu adalah sampai dengan usia 60 tahun. Ketiga, setak seksi sejarah rakyat sebagaimana dimaksud pada diktun, kesatu melaksanakan tugas dan berjutan sebagai perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berbelah. Kempat, setak seksi sejarah rakyat sebagaimana dimaksud pada diktun ke-1 berhak mendapat penghasilan tetap sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku tanpa adanya penerimaan lain berupa kongkok. Kelima, keputusan Kepala Kisah ini mulai berlaku pada tanggal dipetapkan. Dipetapkan di Budai pada tanggal 29 November 2017, Kepala Kisah Budai ditandatangani Jandron. Yang ketiga, keputusan Kepala Kisah Budai nomor 141.32 dari 1912, dari 1917. Tentang, pengangkatan Saudara Edi Swetno. Sebagai staf perusahaan keuangan Kisah Budai, Kecamatan Pucawangi, Kabupaten Patung, Kepala Kisah Budai, Kepala Kisah Budai, Kepala Kisah Budai, menimbang dan seterusnya, meninyat dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan, kesatu, mengesatkan dan menengat staf perusahaan keuangan Kisah Budai, Kecamatan Pucawangi, Kabupaten Patung, sebagai berikut. Nama, Edi Swetno. Empat tanggal lain, Pari, 3 Oktober 1977. Pendidikan MA, Adama Islam. Kedua, Masa jabatan staf perusahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada titul ke-1 adalah sampai dengan usia 60 tahun. Ketiga, staf perusahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada titul ke-1 melaksanakan tugas dan wajiban sebagai perangkat desa sesuai dengan peraturan terkundang-undangan yang berlaku. Tempat, staf perusahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada titul ke-1 berhak mendapatkan penghasilan tetap sesuai dengan peraturan terkundang-undangan yang berlaku. Kelima, staf perusahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada titul ke-1, selain mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana di titul ke-4, juga berhak mendapatkan penerimaan lain berlupa pentok seluas 2,500 letak yang terletak di Persil 13 dan 17. Ke-6, keputusan impala desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Budai pada tanggal 29 September 2017. Kepala desa Budai berita datangannya di Sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersilakan menempatkan diri satu perangkat desa yang akan diambil sumpah. Lurus. Buka langkah. Depan. Sampai. Jualan rohani waj. Tiga saksi-saksi. Tiga saksi-saksi. Empat. Kepala desa Budai yang akan mengambil sumpah. Hendirian dimohon berdiri. Pembadaan masalah sumpah. Kepala desa Budai yang akan mengambil sumpah. Seperti telah dijelalui bahwa telah ditetapkan Kepususan Usmanah Desa Budai di Kecanganatan Dugas Bani, Kabupaten Pani. 1 nomor 141-32 garis miring 11 garis miring 11 tentang pengangkatan saudara pokoknya Aris Pratangan sebagai sekretaris beza bodek 2 nomor 141-32 garis miring 12 garis miring 2011 tentang pengangkatan saudara Edis Renyau 3 nomor 141-32 garis miring 13 garis miring 2017 tentang pengangkatan saudara masuk di sarjana agama sebagai status seksi keserahan desa bodek Sebelum saudara mengaksanakan tugas diantar sebagai perangkat desa dalam posisi jabatan tersebut Maka saudara harus mengucapkan sumpah Sebelum saya mengambil sumpah saya ingin bertanya Bersediakan saudara saya ambil sumpah menurut agama Allah Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap desa daerah bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia Tandung jawab memutihara dan menyelamatkan Pancasila dan debatung nasa 1945 Sumpah ini pada harganya merupakan pernyataan seseorang yang lahir dari untuk hati yang paling dalam untuk melakukan sesuatu atas dasar kesadaran Sadar pula bahwa sumpah ini selain disaksikan oleh semua yang hadir disini Juga disaksikan oleh Tuhan yang mahasiswa Karena Tuhan itu maha mengetahui dan maha melihat Kepada Tuhan itulah akhir pertanggung jawaban telah akan saudara berikan Dengan demikian saudara akan saya ambil sumpah Untuk itu dirukan kata-kata saya Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya Sebagai perangkat desa Selaku sekretaris desa Selaku staf urusan keuangan Selaku staf seksi keseram Dengan sebaik-baiknya Dengan sebaik-baiknya Sejujur-jujurnya Sejujur-jujurnya Dan seakhir-akhirnya Dan seakhir-akhirnya Bahwa saya Bahwa saya Akan selalu tahan Akan selalu tahan Dalam menamalkan Dalam menamalkan Dan mempertahankan Dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Bahwa saya Bahwa saya Akan menegakkan kehidupan demokrasi Akan menegakkan kehidupan demokrasi Dan undang-undang dasar Daerah undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta melaksanakan Serta melaksanakan Segala peraturan Perundang-undangan Segala peraturan Perundang-undangan Dengan selurus-kelurusnya Dengan selurus-kelurusnya Yang berlaku Yang berlaku Bagi desa Bagi desa Daerah Daerah Dan negara kesatuan Republik Indonesia Dan negara kesatuan Republik Indonesia Pengambilan Sumpah selesai Rohaniwan dipersilahkan Kembali ke tempat Pengambilan Sumpah Yang diambil Sumpah Satu Saudara Muhammad Aris Pratama Jabatan Sekretaris Geza Dua Saudara Ebi Sumenyo Jabatan Stapurusan Keuaman Tiga Saudara Mas Dugi S.A.B. Jabatan Stap Saksi Kesejahteraan Rakyat Saksi 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 Satu Bapak Subianto Saksi Dua Bapak Burnama Yang mengambil Sumpah Kepala Kisah Kutir Penanda tangan dan berita acara pengambilan Sumpah selesai Saksi-saksi kembali ke tempat Penanda tangan dan berita acara pengambilan Sumpah selesai Pembacaan kata pelantikan Kata pelantikan Dengan memajarkan kesyukur Kehadapan Pempa Sebahagia Pempa Atas topik Penanda tangan dan berita acara pengambilan Sumpah selesai Gan Mayat Betul Slowmayat PEMP Saudara Nomor 141.32-1911-2017 Nomor 141.32-1912-2017 Nomor 141.32-1912-2017 Saya percaya bahwa saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara Semoga Allah SWT selalu menikmati kita Kepala Desa Kepala Desa Kepala Desa Kepala Desa Kepala Desa Penyelamat surat keputusan 1. Saudara Muhammad Alis Pratama Jabatan Sekretaris Desa 2. Saudara Aiki Suwanyo Jabatan Setahu Kurusan Keuangan 3. Saudara Mas Duki SAG Jabatan Staff Seksi Kesejahteraan Rakyat Menyanyikan lagu bagimu negeri Begimu negeri J prestiti Jiwa raka kami Jermatmu negeri Kami terjanji Padamu negeri Kami mematih Padamu negeri Kami mematih Padamu negeri Kami mematih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Salmat Bucawami Dan pada siang hari ini Beliau Bapak Sehkan Yang saya hormati Bapak Tantor Sek Bucawami Yang saya hormati Bapak Tantor Sek Bucawami Bapak Tantor Sek Bucawami Yang saya hormati Berimu Kamu Timas dan Berimu Sa Desa Budek Yang saya bangunakan Yang saya hormati Bapak Taksi Pemerintahan Bapak Taksi Pemerintahan Juga Yang saya banggakan Bapak Bapak Ibu-Ibu Musuhnya Panditian Penyelenggara Pelaksanaan Pengisian Perangkat Tisan Sektes Staff Keuangan Dan Staff Seksi Peserang Tahun 2017 Hadirin yang berbahagia Puji Syukur Kehadiran Pekos Bapak Tuhan Yang Maha Esa Yang pada kesempatan Siang hari ini Masih bintakan Rahmat Taufi Digayang Dan Dinayahnya Kepada kita semua Sehingga Kita dapat berkumpul Di dalam acara Yang penuh sakral ini Yakni Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Perangkat Tisan Dalam keadaan Siang Tuhan Lapiah Dan Penyelenggara Salawat dan Salam Kita sampaikan Pada jumlah kita Lapahatul Muhammad S.W. Alhamdulillah Yang nantinya Satu-satunya Manusia Dijaga Terakhir Yang mampu Menolong kita Dan memberi sahabat Kepada Jumlah Dan Mudah-mudahan Kita diakui Sebagai Bapak-Ibu Hadirin Yang saya Hati Saya sampaikan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Panitia Penyelenggara Yang kurang lebih Hampir tiga bulan Melaksanakan Proses-proses Dan tahapan-tahapan Seleksi Perangkat desa Yang Tiga tahun Mengalami Kekosongan Dan kebakuman Tentu Ini patut Kita syukuri Dan Apresiasi Kita sampaikan Kepada Pihak Pengawas Dan Terutama Dari Bapak kasih Pemerintahan Dan Prangkat Yang dengan Sabah Dan Terlantai Membantu Pada Panitia Untuk Terwujudnya Dan Pelaksanaan Pengisian Perangkat ini Sehingga Pada Sampai Akhir Tahapan-tahapan Tersebut Kita Masih Bisa Berbuat Baik Dan Berjalan Sebagaimana Aturan-aturan Yang ada Sekali lagi Saya sampaikan Terima kasih Dan Apresiasi Yang Sebesar Tersam Kemudian Kami Secara Pibadi Dan Mewakili Seluruh Masyarakat Bisa Buden Mengucapkan Selamat Dan Sukses Atas Dilantiknya Saudara Aris Pratama Saudara Edi Sulegio Dan Saudara Mas Duki Sarjana Agama Sebagai Perangkat Desa Baru Desa Buden Tahun 2017 Ini Perlu Patut Kita Sekuri Karena Sekian Lama Kita Menunggu Tenaga-tenaga Baru Putra-putra Desa Terbaik Dan Alhamdulillah Mulai Proses Tahapan Pembukaan Sampai Akhir Penutupan Hanya Ada Satu Calon Yang Mampu Dan Berani Untuk Pendapatkan Diri Ini Sebagai Wujud Dan Saya Yakin Bahwa Saudara Adalah Memiliki Kemampuan Dan Potensi Yang Luar Biasa Untuk Berbuat Yang Terbaik Untuk Desa Ketan Sinta Yang Tentu 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 Bukanlah Awal Dari Keberhasilan Saudara Sekalian Karena Di depan Sudah Banyak Hal-hal Yang Menunggu Panjeningan Apalagi Dewasa Ini Tentu Hampir Semua Kalangan Hampir Semuanya Melirik Ke Desa Saya Ibaratkan Desa Ini Sebuah Perawal Yang Cantik Sehingga Banyak Sekali Yang Pengen Mengetahui Dan Mengetahui Oleh Karena Itu Ini Merupakan Potensi Sekaligus Tantangan Bagi Kita Semua Saya Berharap Ketika Panjeningan Sudah Kita Lantik Sebagai Apalut Desa Tentu Pertama Yang Harus Dilakukan Adalah Perubahan Sikap Mungkin Dari Sisi Usia Sudara Sudara Sudah Lantik Masih Muda Tapi Karena Mandat Yang Diberikan Kepada Masyarakat Bisa Kepada Anda Begitu Luar Biasa Mau Tidak Mau Saudara Menempatkan Diri Sebagai Aparat Yang Harus Bisa Memberi Contoh Dan Toladan Yang Baik Bagi Masyarakat Ini Yang Terpenting Kemudian Yang Kedua Tentu Ketika Nadi Panjenengan Sudah Mulai Beraktifitas Sesuai Tugas Dan Wajiban Panjenengan Tentu Panjenengan Akan Merasakan Tentu Dan Saya yakin Bahwa Apa Yang Saya Harapkan Apa Yang Panjenengan Inginkan Apa Yang Panjenengan Harapkan Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Anda Harapkan Oleh Oleh Itu Diputuhkan Sikap Sifat Dan Mental Sekaligus Sikap Sifat Pengardi Yang Tulus Dan Ikhlas Berbuat Yang Sebaik Baiknya Untuk Masyarakat Namun Semua Itu Harus Masuk Dalam Miliatan Yang Tulis Yaitu Mencari Mida Allah Subhanallah Ini Yang Perlu Saya Sampaikan Dan Terus Saya Berimbangkan Panjenengan Disini Dari Dari Saksikan Sekian Banyak Elemen Dari Stakeholder Yang Ada Dari Media Dari Lembaga Swadaya Masyarakat Ikut Menyaksikan Proses Ini Jangan Sampai Ini Sudah Berakhir Sekali Lagi Tugas Dihadapan Panjenengan Sangat Kurat Dan Saya Sampaikan Bahwa Panjenengan Harus Mendahukan Kepentingan Masyarakat Kepentingan Umum Daripada Kepentingan Teribadi Kalau Dulu Sampai Kedah Mengalah Sekarang Sampai Harus Jadi Pengalah Kalau Dulu Sampai Yang Menjadi Penyerang Sekarang Sampai Harus Siap Jadi Orang Yang pertama Pajah Desa Bodeh Kedepan Akan Semakin Baik Dan Semakin Demikian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Salam Selamat Bapak Kapol Kapol Pujawangi Peserta Anggota Yang Saru Hati Bapak Dan Ramil Pujawangi Peserta Anggota Yang Saru Hati Bapak Kepala Desa Peserta Seluruh Jajarannya Yang Saru Hati Dapak Kasih Pemberitaan Kasih Terakhir Kejamatan Pujawangi Yang Saru Hati Sebena Panitia Pengisian Rangka Giza Buden Yang Saru Hati Top Masyarakat Rp 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 Ibu Ibu BKK Semuanya Saja Yang Saya Hormati Terkhusus Yang Saya Hormati Bapak Perangkat Desa Yang Baru Dilantik Beserta Keluar Dari Sebelumnya Mari kita Selalu Menjadikan Kujuh Syukur Kajikan Allah S.W.T. Bawasanya Bapak Siang Hari ini Kita Masih Menteri HW S.W.T. Sehingga Kita Bisa Melaksanakan Agenda Pelantikan Perangkat Giza Sekertanis Giza Staf Kursan Gawanan Dan Staf Kasih Kestanis Hambodek Terlentak Kadaan Amal Bertik Pelancar Tidak Dalam Suara Apapun Solat Salam Salam Kita Aturkan Kepada Jangan Kita Nanti Aku Muhammad S.W.T. Selan 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 tidak bisa hadir, mengikuti upacara, diteruskan ada kegiatan rapat yang tidak boleh dibakaikan, harus pancaman secara berbagi. Oleh kata itu, pada kesempatan hari ini, kami diberitukan untuk mengetahuinya. Bapak-Ibu, ya bisa berhenti, saya kasih paham-paham pacaman sekaligus kewakili teman-teman panwas. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada segeda familia yang telah melaksanakan lukis mulai dari pengumuman sampai pelantikan yang bisa berjalan dengan lancar. Sehingga proses pengisian perangkat bisa berhenti, bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian berikutnya, yang perlu kita sampaikan pada kesempatan hari ini, Ini juga mengucapkan selamat kepada perangkat desa yang baru dilantik, Pak Saeges, Pak Staf Tokwangan, dan Staf Kansi Kesenang. Dan semoga dengan dilantiknya, Pada Dede ini, dalam melaksanakan lukis mulai selalu mendapatkan rindu dari Allah. Dan tadi sudah disampaikan oleh penjambingan Pak Kepala, disana saya menampil beberapa hal yang penting penjedengan nanti segera beradaptasi, atau segera mengesuaikan dengan lantai-lantai desa yang lama. Kemudian penjedengan mulai setelah dilantik, berubah saat atas. Jadi, kalau yang Mas Aris bagian itu mau tidak mau harus diudang Pak Cari. Mas Aris bagian itu masih segera, Pak Cari ini di ucap wangi, ini sentis yang paling muda dari dua-dua. Wah, hibat-hibat. Masih, wah, masih mampu hampak 38 ya. Jadi, monggo nanti penjedengan dan segera dipahami itu posisi. Tugas popot dan posisi di perda, mau menutup nanti ada, silakan nanti bisa berhubungan dengan Pak Kasi Pemerintahan, atau datang di kecamatan untuk memahami itu posisi. Kemudian latihan setelah keuangan ini penjedengan juga berat ya. Karena sekarang itu kaitannya dengan bantuan-bantuan baik dari usai, dari aktiviti. Ini tidak pekerjaan yang tidak bisa dikudar-kudar, Pak Kiah. Kaitannya dengan administrasi khususnya keuangan. Jadi, tolong penjedengan nanti segera untuk menyesuaikan, baikannya dengan laporan-laporan. Bahkan ini tinggal beberapa bulan lagi, jadi ini untuk administrasinya, ini memang selalu diudahkan, dan tidak boleh diudahkan. Staf keruangan ini dipanggil Pak Kepang. Pak Kepang, bukan maupun Mbak Kepang. Kita beribat, Pak Kepang, bukan maupun Mbak Kepang. Kita sudah tidak muchos mungkin diudahkan. Kita tidak disini. Kita.. Keuangan dengan b .. B�石ra. Tersampai. Biar hint. Tersampai bicara. ini sih petengah suci petengah ngorong kemudian pak ngasih staf ngasih peserah ini yang mau gak mau ya sebentar pak mudin ini juga tugas yang tidak mudah ini 24 jam penuh yang lain juga sama 24 jam tapi kalau pak mudin ini misalnya ada kesintahan kesintahan jadi itu betul-betul karena penjenengan sudah siap mengakti sama lagi penjenengan tadi memakai janji penjenengan sumpah penjenengan jadi sumpah penjenengan tadi kan suatu pernyataan dari lubuk hati yang dalam yang disaksikan yang hadir dan disaksikan oleh keturunan yang bangkuasa ini harus apalagi sekgesnya masih muda jadi saya harapkan untuk melaksanakan lubuk karena mendengar ini suatu aktif masyarakat selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih